Shalom, Puji Tuhan saudaraku kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga di hari ini. Mari bersama kita beribadah kepada Tuhan, kita mengawali persekutuan ini dengan menyanyi Kidung Jumat nomor 433 Aku Suka Membagi. Pada Orang Tak Punya Agar Tuhan Dipuji Tiap Orang Di Dunia Aku Suka Membagi Pada Orang Tak Punya Agar Tuhan Dipuji Tiap Orang Di Dunia Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak karena Engkau menuntun kami boleh menikmati hari yang baru ini. Dan saat ini kami ada di hadapan hadiratmu memuliakan Engkau. Dan kami rindu kehidupan kami dibekali lagi dengan firman Tuhan. Tuntunlah kami supaya firmanmu dapat kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di hari ini dalam Roma pasal 12 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, jadilah berkat. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, keberhasilan hidup orang percaya tidak semata-mata diukur dari berapa banyak yang bisa dia miliki. Tapi berapa banyak juga yang bisa dia berikan. Atau dengan kata lain, sejauh mana dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan hari ini menasihati kita bahwa untuk menjadi berkat dalam kehidupan bersama orang lain, maka kita harus mampu mempraktekan kasih dalam tindakan nyata. Beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dari bacaan hari ini, yaitu pertama, menjadi berkat berarti kita harus membantu orang-orang kudus yang dalam kekurangan. Jadi setiap kita diajak untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja, berdiakonia kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Ini menunjuk pada satu kehidupan persekutuan sebagai tubuh Kristus yang saling mengasihi dan saling menopang. Bukan berarti kita bersikap eksklusif, tapi bagaimana kita mempraktekan kasih mulai dari persekutuan lalu kemudian keluar. Yang kedua, menjadi berkat berarti kita harus mengusahakan untuk memberi tumpangan. Jadi setiap orang percaya harus punya kepekaan dan kepedulian, bukan hanya kepada orang-orang yang dikenal, orang-orang dekat, tapi juga terhadap orang asing. Memberi tumpangan butuh kerelaan untuk mau berbagi. Relah kenyamanan terganggu karena ada orang lain di dalam rumah. Memberi tumpangan berarti menunjukkan keramah kamahan dalam melayani. Dan poin yang ketiga, menjadi berkat berarti kita memberkati musuh dan tidak mengutuk. Nasihat ini rasanya sangat sulit untuk dilakukan. Kita tidak hanya sekedar dilarang membalas kejahatan musuh, tapi lebih daripada itu. Kita diminta untuk memberkati sebagai bukti tindakan kasih. Kita diajarkan untuk memberi pengampunan dan mendoakan musuh supaya dia boleh mengalami pertobatan. Ini adalah sebuah standar yang tinggi sehingga menempatkan orang-orang percaya di level yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang lain. Sudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita sudah sering mendengar ungkapan blessed to be blessing atau diberkati untuk menjadi berkat. Ini menjadi prinsip hidup orang percaya yang mengimani bahwa kita yang sudah menikmati berkat Tuhan harus menjadi saluran berkat bagi sesama. Karena itu, marilah kita mengisi hari-hari hidup kita yang singkat ini dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Mari tunjukkan kualitas hidup beriman dengan menghasilkan buah-buah yang baik. Nyatakanlah kasih lewat setiap perkataan yang memberkati, tapi juga nyatakan kasih dalam setiap perbuatan yang baik menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah firman ini akan semakin meneguhkan iman percaya kami. Diberkatilah setiap pribadi dan keluarga yang boleh bersama mengambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah kami semua semakin dikuatkan, diteguhkan iman oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua aktivitas tugas pekerjaan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya ada dalam penyertaan Tuhan. Diberkatilah setiap pribadi dan keluarga yang boleh menikmati sukacita kegembiraan karena berkat-berkat Tuhan. Tapi juga kami menopang dalam doa untuk setiap tantangan pergumulan yang dialami. Apapun bentuknya, semua kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberikan jawaban yang terbaik atas setiap pergumulan hidup yang dialami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara ku demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Jalom. PEMBICARA 3 selamat menikmati selamat menikmati